Intro Selamat pagi Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus Pelajaran hari ini 6 Jun 2021 Memberi makan 5.000 orang Seorang dari murid-muridnya Yaitu Andreas Saudara Simon Petrus Berkata kepadanya Di sini ada seorang anak Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan Tetapi apakah artinya itu Untuk orang sebanyak ini Yohanes 6 ayat 8 dan 9 Cerita tentang memberi makan 5.000 orang Ialah satu teks yang penting Kerana cerita ini Ialah salah satu daripada beberapa cerita Yang diceritakan oleh semua penulis Injil Nampaknya terdapat beribu-ribu Penziarah Pasca Yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Ketika mereka tertarik akan Yesus Dan mendengar ajarannya sepanjang hari Tidak siapapun yang memikirkan Tentang penyediaan makanan Dan apabila matahari terbenam Para rasul mendesak Yesus Untuk menyuruh mereka pulang Lagipun Mereka bukanlah perikmatan catering Dan mereka tidak mempunyai kelengkapan Untuk memberi makan Orang yang begitu ramai Yesus memberitahu murid-murid yang dikasihinya Mereka boleh memberi makan Orang ramai itu Dan dengan lemah lembut Menggesa mereka Untuk melihat apa yang ada Setelah mencari seketika Andres menerangkan kes itu dengan jelas Di sini ada seorang anak Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan Tetapi apakah artinya itu Untuk orang sebanyak ini Betapa sering kita berasa Seperti murid-murid yang mati kutu itu Kita juga dikelilingi Dengan orang-orang yang serba kekurangan Kesuntukan masa Dan sering berasa Seperti tidak mempunyai apa-apa Jadi kita dalam hati kita Selalu berpikir Orang-orang yang serba kekurangan itu Harus disuruh pulang Kita berpikir orang lain Akan menjaga mereka Saya sangat gembira Karena cerita itu tidak berakhir di sana Yesus menjemput para murid Untuk membawa Apa yang mereka ada kepadanya Dalam cara yang sama Kita mungkin tidak mempunyai uang Masa Atau talenta yang cukup Tetapi kita masih boleh Membawa simpanan kita Yang sangat sedikit itu Dan meletakkan simpanan kita Di tangan pencipta alam semesta Yesus mengambil roti dan ikan itu Mengucap syukur Memberkati Memecahkan Dan memberikan roti dan ikan itu Kembali kepada murid-murid Yang sedang menunggu Roti dan ikan itu berganda Di tangan murid-murid dan Alkitab Memberitahu kita Mereka semua makan Dan dikenyangkan Lain kali Apabila kita dicabar Dalam pelayanan kita Untuk orang lain Marilah kita ingat Untuk membawa Apa yang kita ada Kepada Yesus terlebih dahulu Dia pasti Akan membuat semuanya cukup Untuk mereka yang memerlukan Mari kita berdoa Biar Bapak kami Dalam kerja curga Terima kasih Atas mesej yang sudah diberikan Kepada kami Terima kasih juga Karena sering Mencukupkan kami Kami mohon Apa yang sudah kami pelajari Kan menjadi Peringatan Dalam hidup kami Dan dapat kami kongsikan Kepada Rakan-rakan Di sekeliling kami Ampunilah Sengdosa kami Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Sengdosa kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih